selamat menikmati 10 honorer semuanya itu sudah dimulai ya dan kita lihat di sistem integrasi data ini hampir setengahnya dan teman-teman langkah lebih baiknya untuk segera mengecek dan pastikan tidak ada masalah pada saat login di akun SSCS nantinya dan untuk itu simak video sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ISN P3K baiklah langsungnya teman-teman kita awal diberitanya ataupun juga kita bahas yaitu pengambilan data dari dapodik yang sebenarnya sudah dimulai ya dari hari kemarin ini ada sistem atau progress integrasi sistem data di laman guru pppk.com.diku.id jadi sampai dengan hari ini teman-teman ini masih dalam tahap integrasi data ya langkah lebih baiknya teman-teman segera cek dan pastikan itu tidak ada masalah pada NIK dan juga info GTK nya ya di verval ijasa S1 ataupun D4 nya karena nantinya sistem itu akan terintegrasi dan mendeteksi secara otomatis kategori pelamar baik P1, P2, P3 ataupun juga pelamar umum nantinya ya seperti yang kita ketahui bahwasannya data tersebut diambil dari data dapodik yaitu info.gtk.com.diku.co.id dan juga verval ijasa disanya ada ya teman-teman dan sudah dijelaskan di video kami sebelumnya bahwasannya ini hal yang sangat penting ya karena ini berkaitan dengan seleksi administrasi nantinya jika NIK ataupun verval ijasa nya itu belum di update ya ataupun belum di verval atau masih menunggu itu akan sangat berdampak ya kepada saat login di akun SSCSN nantinya sebagaimana ya kita ketahui bahwasannya data ataupun alur data pelamar itu disinkronisasikan melalui NIK NIK tempat tanggal lahir melalui disitu Cavil pada saat login SSCSN BKN dan sinkronisasi NIK itu dengan info GTK ya yang tercatat dapodik dan juga SIMPG Kemdikbud nah ini ya teman-teman nantinya sistem integrasi dapat meneteksi secara otomatis kategori pelamar P1, P2, P3 dan juga pelamar umum dan memperhatikan linearitas kualifikasi S1 jenis sertifikasi dan juga formasi mata pelajaran nah ini ya teman-teman sudah dijelaskan di beberapa video sebelumnya bahwasannya ini sangat penting karena nantinya ini akan meneteksi secara otomatis P1, P2, P3 dan juga pelamar umum jadi misalkan nih teman-teman saya sudah mengabdi puluhan tahun dan bersetak dapodik selama 3 tahun berturut-turut nah itu harus dipastikan datanya apakah benar kalau pun benar teman-teman nantinya akan diposisikan ataupun deteksi secara otomatis di dalam akun SSSN ke dalam tahap prioritas 3, P3 nah itu harus benar-benar ceknya itu melalui info GTKnya masing-masing nah seperti ini ya teman-teman perhatikan info GTK dan verval PTKnya ya misalkan ini di info GTK sebagaimana yang kita ketahui di akhir-akhir ini itu poin 10 itu tidak ada ya teman-teman jadi hanya sampai ke poin 9 nah ini ya sampai hanya ke poin 9 yaitu verval selesai ataupun juga data di kunci ya disana nah ini berkaitan dengan sistem integrasi data yang tadi mungkin ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para bapak ibu ya guru honor semuanya nah ini disini terdapat perval selesai sebetulnya tadinya ada namanya apa tersetat sebagai dulu spasing grade nah sekarang tidak ada namun dengan metode api atau metode afloat disini ada dua ya ada metode avi dan juga metode afloat ini dipastikan aman kalau seperti ini aman teman-teman ya verval selesai metode avi ataupun metode afloat disini ini ini dipastikan aman jadi vervalnya sudah selesai verval untuk ijazahnya ini sudah selesai dan nantinya ini akan diambil secara sistem oleh SSCSN nah dan juga perhatikan juga nah ini teman-teman perhatikan juga untuk NIK teman-teman honorer semuanya itu apakah checklist atau kali seperti ini nah ini ya misalkan kali seperti ini nah misalkan kali seperti ini ini data tidak aman teman-teman ini harus benar-benar di validasi oleh Dukcapil jadi teman-teman nantinya kalaupun datanya seperti ini teman-teman menghubungi operator sekolahnya ataupun juga langsung ke Dukcapilnya akan agar segera disinkronisasikan karena ini berkaitan dengan nanti pelaksanaan seleksi P3K tahun 2022 yang datanya langsung diambil dari Dukcapil jadi integrasi antara Dapodik dan Dukcapil ini harus checklist ya teman-teman seperti ini nah ini yang bawahnya ini sudah benar dan dimana ini mengeceknya nah pasti teman-teman menanyakan untuk fairfile NIK ini dimana nah teman-teman bisa membuka alaman fairfileptk.data.kemediku.co.id ini pastinya login menggunakan akun operatornya ya di sekolahnya teman-teman bisa bantulah kepada operator sekolahnya agar segera mengecek posisi aman pada validasi NIK nah ini posisi aman teman-teman ini aman sekali karena ini checklist semuanya sekolah hampir di sekolah ini gurunya checklist semuanya nah teman-teman harus seperti ini harus seperti ini kalau sudah checklist semuanya berarti integrasi NIK tempat tanggal lahir semuanya nama antara Dikcapil dengan Dapodik itu sudah benar seperti ini ya teman-teman ini hal yang sangat kecil namun jika tidak di crosscheck ini sangat fatal ya teman-teman karena nantinya ini berkaitan dengan pendataran ataupun juga di akun SSCSNnya masing-masing jadi mudah-mudahan teman-teman tidak ada kendala dalam masalah ini ya namun ada lebih baiknya teman-teman silahkan cek ya secara berkala di fairfileptk ataupun juga httvs fairfileptk.data.com.diku.co.id seperti ini teman-teman bisa membantu ataupun bisa dibantu oleh operatornya masing-masing karena seperti yang kita ketahui jadwal resmi untuk P3K tahun 2022 ini sudah muncul ya teman-teman sudah dipublikasikan oleh Dirjen GTK Kemen Dikpudistek bahwasannya penyampaian jadwal seleksi P3K tahun 2022 nah ini yang terhormat kepala BKN dan juga devotee sistem informasi kepegawaian yaitu SINKA BKN yang diketuai oleh Fah Suharmen karena kalau kita lihat dari beberapa info kemarin antara Kemen Dikpud dan juga BKN ini bukan saling menyalahkan ya jadi saling tidak melengkapi misalkan dari BKN ini datanya belum lengkap nih Kemen Dikpud nah dari Kemen Dikpud ini datanya bahwa sudah lengkap jadi ada asumsi tersendiri bahwa tidak ada sinkronisasi antara BKN dan juga Kemen Dikpud ya nah dengan adanya surat ini dipastikan data Kemen Dikpud sudah benar semuanya sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses seleksi CASN tahun 2022 bersama ini kami sampaikan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan P3K Guru tahun 2022 sebagaimana terlampir mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan P3K Guru tahun 2022 jadi dalam hal ini Kemen Dikpudistik menyurati sinka BKN ya jadi agar jadwal ini menjadi acuan jadi tidak ada lagi nantinya istilah ditunda dan ditunda jadi Kemen Dikpudistik dalam hal ini sudah mewanti-wanti bahwa untuk jadwal ini sebagai acuan agar seleksi P3K Guru tidak ditunda lagi seperti itu ke BKN dan juga ini tembusannya ke Sekjen Kemen Dikpudistik dan juga Deputi SDM Aparatur Kementerian Van R.B ini sangat valid disini sangat jelas ya ditandatangani oleh Prof. Dr. Dunduk Suryani nah untuk lebih jelasnya mari kita simak juga keparahan pada Sava GTK episode 7 kalau tidak salah ya pada saat itu dijelaskan bahwasannya ini data antara Dukcavil dan juga Dapodik ini harus benar itu disampaikan oleh VLP Dirijen GTK Kemen Dikpudistik yaitu Prof. Dr. Dunduk Suryani teman-teman bisa saksikan berkolaborasi dengan seluruh KL lain agar pelaksanaan seleksi SMPKG dapat berjalan baik jadi sabar saja dalam waktu dekat kita akan memulai prosesnya ini kami punya sistem yang sudah terintegrasi dimana sistem ini sudah berkolaborasi dengan SSC ASN BKN kemudian dengan Dukcapil dan jika ada data yang berbeda akan sekedar dapat dideteksi dan sistem ini juga bisa meneteksi Bapak Ibu ini sebenarnya P1, P2, P3 atau P umum jangan khawatir ya data kami sudah mendata semua guru-guru yang ada di dalam Dapodik jadi jangan khawatir akan terkeliru datanya karena semua sudah terintegrasi dalam sistem selamat menikmati